Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Hari ini saya mau mancing rialan mas bro Dan untuk menumpang hari ini saya menggunakan pasta keju lagi Yang sering menonton video saya pasti sudah tahu Dan juga sudah paham ya kalau saya sering menggunakan umpan ini mas bro Pasta keju hasilnya selalu mantap ya Jadi yang belum tahu bagaimana cara meraciknya silahkan diikuti terus untuk tutorial ini mas bro Oke Jadi langkah pertama siapkan dulu untuk wadah untuk menguleni mas bro ya Seperti lepek ini Ntar Oke jadi bentuk dari pasta kejunya yang belum tahu seperti ini Ini pasta keju mas bro harganya 500 rupiah ya Di toko-toko sekitar rumah kalian pasti banyak Ini jajanan anak-anak mas bro dan ini aromanya Enak banget gurih ya aroma khas keju Ikannya pasti doyan mas bro terutama ikan water ikan nilem dan ikan tawes ya ikan putihan lainnya Mesti doyan banget ya seperti ini Oke Nah bentuknya seperti itu ya Saya gunakan satu bungkus saja Yang satu bungkusnya lagi bisa digunakan untuk besok Oke untuk bahan tambahannya Disini ada tepung terigu mas bro Untuk tepung terigu bebas ya Yang penting tepung terigu Dikasih secukupnya Ini nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi Kemudian dikasih air secukupnya juga Jangan terlalu banyak Dan sedikit minyak goreng ya Agar waktu pemasangan umpahnya tidak lengket di tangan kita Harus dikasih minyak goreng Oke diaduk ya mas bro Diuleni sampai tercampur merata ini Nah bisa diuleni seperti ini Nanti untuk airnya kalau kurang bisa ditambahkan lagi ya Yang penting tidak kebanyakan Terus diuleni seperti ini mas bro Sampai kalis ya Nah ini sepertinya kelembekan mas bro saya mas bro ya Jadi harus ditambahkan tepung terigu Tenang ya tepung terigu ini Aromanya hambar Jadi meskipun banyak tidak mengaruh Tidak mempengaruhi aroma dari si kejunya mas bro Diuleni sampai tidak lengket di tangan Jadi kalau sudah siap digunakan umpan itu Tidak lengket mas bro Nah ini kan masih lengket ya Sudah mulai kalis ini mas bro Pokoknya dipencet-pencet aja ya Sampur di ini Nah ini sudah kalis mas bro Dan tidak lengket juga di tangannya ya Nah lain ya Kalau yang tadi kan ada bekasnya Ini tidak ada bekasnya Karena sudah kalis dan tadi dicampur minyak goreng itu mas bro Nah nanti cara pemasangan umpannya Saya praktekkan langsung di sungai ya Ini aromanya Aromanya enak banget Tidak Tidak mempengaruhi aroma dari tepung terigu ya Tetap aroma keju ini mas bro Oke tinggal dimasukkan ke dalam plastik Untuk kumpanya ini misalkan tidak habis Jangan dibuang mas bro Ini bisa tahan hingga Satu mingguan mas bro Ditaruh kulkas ya Jadi jangan dibuang Emang-emang Oke ya Hasilnya seperti ini Teksturnya kalis Dan warnanya warna kuning mas bro Kesukaan ikan Oke tinggal dites aja Jadi yang penasaran Dengan umpan ini Dimakan ikan atau tidaknya Oke teman-teman Alhamdulillah saya sudah berada di sepot Dan ini umpan yang dibuat barusan Oke untuk cara pemasangan umpannya ini Sangatlah mudah banget mas bro Tinggal dipencet seperti ini Nah keluar umpannya Oke tinggal dipelintir-pelintir mas bro ya Ditempelin ke kail Ini dijamin tidak akan mudah copot dari kail ya mas bro Ketika dilempar Karena teksturnya ini sudah kalis ya Oke Untuk ukuran senar ini Senarnya 0,12 Dan kailnya Nomor 1 mas bro Satu kecil ini Menggunakan dua mata kail Tima tengah Cara pembuatan rangkaiannya Silahkan cek di deskripsi video ini Sudah ada tutorialnya Jadi ditonton dulu mas bro Oke Dites mas bro Semoga amis ya Bismillah Buh Buh ader ya Lari mas bro Langsung dapet bang ader mas bro Nih sirip merah mas bro Nih mantep Longnya Nih mananya mas Apa ini Oh melem ini mas bro Kumpahan kuningnya dimakan ikan melem Yang bawah Mantep Kumpahan kuningnya sirip merah mas Temin Tidak 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 Oh one strike irgendw Yunnan Yuh Gendingan ette Terbit strike Ikan Gilem sama ikan water Nih mantep langsung mas lo melem nih mas mantep mas lo lagi nyat 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 ny terlalu terlalu tercakup Hai 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 ini strip yo aku mas hai 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 Strong The Yes atras 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 oke teman-teman saya rasa sudah cukup ya pembuktian umpan pasta keju itu hasilnya lumayan mas bro bisa dibuat untuk buka puasa nanti ini mas bro wih dapet tawes ini mas bro yang lainnya wadud dan nilem dapet jackpot tawes sirip merah ini lumayan ukuran 3 jarian lah oke mas bro selanjutnya besok pagi ya dengan umpan yang baru jadi silahkan subscribe agar kalian tidak terkendalan video terbaru dari saya mas bro ya oke mantep lah hasilnya memuaskan hari ini amis mas bro oke sampai jumpa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seterah